Intro Berikutnya pemirsa realisasi APBN tahun 2021 mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Setidaknya hingga bulan Februari 2021, penerimaan negara mulai masuk ke jalur positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan ini menjadi catatan penting, karena tahun lalu pada periode yang sama mengalami kontraksi. Pendapatan negara hingga akhir bulan Februari tahun 2021 tercatat sebesar Rp219,2 triliun atau sebesar 12,6 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021. Realisasi ini merupakan capaian yang positif sebesar 0,7 persen secara year on year. Capaian yang positif ini membuat pemerintah bersemangat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menekankan akan mendorong instrumen-instrumen penguat anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Realisasi APBN tahun anggaran 2021 khususnya penerimaan negara mulai mendapat angin positif. Hingga akhir Februari penerimaan negara sudah bergerak di zona positif yang ditumbuh 0,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar minus 0,1 persen mencapai Rp219,2 triliun. Tentu saja realisasi APBN tahun 2021 ini mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan di tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerimaan negara ini menjadi catatan penting karena tahun lalu pada periode yang sama mengalami kontraksi. Penerimaan negara kini mulai masuk ke jalur positif. Pendapatan negara kita sampai dengan akhir Februari Rp219,2 triliun sudah terkumpul atau 12,6 persen dari target pendapatan negara. Yang menarik dan tentu positif dalam hal ini adalah pendapatan negara kita itu sudah tumbuh positif 0,7 persen. Data Kementerian Keuangan level pendapatan negara periode Februari 2021 tercatat mencapai 12,6 persen terhadap target APBN. Angka ini merupakan capaian positif karena pendapatan negara sudah tumbuh 0,7 persen. Lebih baik dari tahun lalu yang sebesar 0,1 persen secara tahunan. Jika pendapatan negara dirinci, untuk penerimaan pajak hingga akhir Februari mencapai Rp146,1 triliun meskipun tercatat minus 4,8 persen secara tahunan. Yang menarik, pendapatan negara periode Februari ini justru tumbuh. Padahal tahun lalu Februari 2020 sebelum terjadi pandemi, pendapatan negara justru mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen. Dan uang pajak menjadi salah satu tumpuan utama untuk melakukan pembeli vaksin dan melakukan vaksinasi tersebut. Nah, kita lihat pasti ada terjadi peningkatan. Dengan positifnya penerimaan negara ini, Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,5 hingga 5,3 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menyebut, berdasarkan perkembangan terakhir, BKF memperkirakan pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi bisa tembus di atas 7 persen. Sehingga nanti di kuartal kedua 2021-nya, ini akan menjadi perbaikan yang sangat signifikan. Kalau hitung-hitungan kita terakhir, ini bisa sampai di atas 7 persen secara year on year. Instrumen penguatan pendapatan negara, salah satunya adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak hingga akhir Februari ini tercatat sebesar Rp146,13 triliun atau sebesar 11,88 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021. Beberapa pajak utama juga berhasil didorong untuk tumbuh positif dan lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan sektor usaha, peningkatan penerimaan negara periode Februari 2021 secara year on year, menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sudah mengalami perbaikan yang positif. Penguatan akselerasi perpajakan akan memberikan kontribusi pendapatan negara yang tumbuh menjanjikan, serta akan memperkuat ekonomi nasional pada kuartal kedua mendatang. Terlebih lagi, berbagai lembaga ekonomi dunia juga merevisi positif pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti OECD yang baru saja menaikkan prediksi ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 4,9 persen. Fitch Rating baru saja mengeluarkan afirmasi bahwa Indonesia tetap pada BBB atau BBB dan outlooknya stable. Indonesia Rating balance a favorable medium term growth outlook and low debt to GDP ratio. Kira-kira juga akan mengusulkan perbaikan-perbaikan regulasi yang kira-kira yang membuat aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi semakin lebih mudah. Di sisi lain, akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas juga diharapkan mampu mendorong optimisme lebih lanjut dalam upaya pemulihan ekonomi dan menjaga sektor kesehatan. Tapi kalau kemudian terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, kemungkinannya masih sangat kecil. Kalau melihat basis pertumbuhan hingga Februari yang masih kontrasinya cukup dalam. Pemerintah juga diminta untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran ABBM. Selain itu, pemerintah terus melanjutkan stimulus untuk mendukung pemulihan ekonomi, menjaga optimisme dan harapan bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Ini memang tujuannya pemulihan ekonomi nasional yang bisa dipengaruhi atau dicukung oleh ABBM langsung melalui belanja ke masyarakat, sehingga bisa mendukung konsumsi rumah tangga terutama kelompok terbawah. Meski pendapatan negara tercatat positif sebesar 0,7 persen, namun realisasi defisit Januari hingga Februari tercatat sebesar 63,6 triliun rupiah. Angka ini patut diwaspadai karena sudah mencapai 6,3 persen dari outlook hingga akhir tahun yang sebesar 1.006,4 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah merasa optimis bahwa perbaikan ekonomi sudah terjadi pada bulan Februari, di mana indikasinya adalah terjadi perbaikan pada sektor pendapatan. Dari Jakarta, Rizka Ayu Muhammad Hoirudin, IDX Channel.